Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bawa gak target ngawawagan ke parigilan khusus bikin sumber daya manusia atau SDM anunitih 520,188 orang dinatahun iya. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Ngecesken etat-atat dilakonan lantaran konci kemajuan negara nyeta nyipken sari arena SDM anu parigil anu bakal ngarojong tumuh na widang ekonomi. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Bambang Satrio Lelono Nembrakin, konci kemajuan negara nyeta nyiptakin sumber daya manusia atau SDM anu bakal ngarojong tumuh na widang ekonomi di Indonesia. Kukituna Kementerian Tenaga Kerja Boga Kawijakan ngawagan kualitas jeng akses ngelewatan rukun gawe jeng Kementerian Perindustrian. Pihak Nge Nargetgen tahun iya mampu nyiptakin 520,188 tenaga terampil di sekuliah Indonesia. Omber pelatihanan Agu Mantung karena standar kompetensi anudipi butuh. Yang utamanya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa kunci kemajuan suatu negara itu SDM terampil. Kita harus menciptakan SDM terampil sebanyak-banyaknya. Karena dengan menciptakan SDM terampil sebanyak-banyaknya itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Karena sekarang sumber daya ekonomi terkini kan SDM terampil, bukan lagi sumber daya alam dan sebagainya. Oleh karena itu Kementerian Ketenaganya punya kebijakan peningkatan penguatan mutu dan akses latihan. Jadi mutu pelatihan yang harus kita tinggalkan dengan kerjasama dengan industri agar program-program pelatihan disesai dengan penguatan industri. Dan aksesnya juga kita menginginkan siapapun dimanapun di wilayah Indonesia itu mudah mengakses. Disaprak tahun 2017, Balai Latihan Kerja Disakuliah Indonesia ngebebaskan pasaratan atikan jeng umur pikir warga Nubugakarap dilatih jadi SDM Anuparigel. Warga bisa daftar ngalewatan Dinas Tenaga Kerja Disabudirinana atau ngalewatan website Kementerian Tenaga Kerja.